Intro Selain merilis smartphone, Alcatel juga merilis smartphone. Ini dia, Alcatel One Touch Watch. Udah ada di Indonesia, harganya 1,8 juta. Ini dia review-nya. Bentuk Alcatel One Touch Watch serupa dengan Motorola 360. Gulat dan cukup tebal dengan material stainless. Bobotnya tak jauh berbeda dari jam tangan pada umumnya, yaitu 60 gram. Tali jamnya terbuat dari bahan karet dan tidak bisa dilepas. Ada pula varian yang berbahan stainless. Di bagian ujungnya terdapat konektor USB 2.0. Fungsinya apalagi kalau bukan untuk pengisian baterai. Alcatel One Touch Watch hanya memiliki satu tombol fisik, yaitu tombol power di sisi kanan. Di bagian belakang terdapat sensor heart rate dan pedometer. Tak ketinggalan, smartwatch ini dibekali sertifikasi IP67 yang membuatnya tahan air dan debu. Bukan Android Wear, Alcatel One Touch Watch hadir dengan sistem operasi buatannya sendiri. UI-nya simple dengan fungsi yang juga simple. Menjelajah menunya bisa dilakukan dengan menyentuh layarnya. Sedangkan, untuk kembali ke menu sebelumnya, bisa menggunakan tombol back yang ada di sisi bawah layar. Menghubungkannya dengan smartphone bisa dilakukan dengan dua cara, yakni via Bluetooth atau NFC. Setelah terhubung, Anda wajib menginstall aplikasi One Touch Move tersedia di Google Play dan Apple App Store. Ya, Alcatel One Touch Watch bisa terhubung dengan smartphone Android dan iPhone. Berbeda dari smartwatch Android Wear, menu dan aplikasi pada Alcatel One Touch Watch tidak bisa ditambah. Ekosistem yang dimilikinya sangat sederhana, namun Anda tetap bisa melakukan kustomisasi. Contohnya, seperti mengganti wallpaper dengan gambar yang sudah disediakan, atau menggunakan gambar apapun yang ada di smartphone. Mengganti watch face juga bisa dilakukan, namun hanya tersedia tiga pilihan saja hingga saat ini. Beragam notifikasi dari aplikasi utama yang terinstall di smartphone akan membuat smartwatch bergetar. Namun, untuk melihat notifikasi tersebut, Anda harus melihatnya secara manual. Jika pesan terlalu panjang, seperti email misalnya, yang akan muncul di layar smartwatch hanya judulnya saja. Selain itu, Anda tak bisa membalas pesan yang masuk, alias hanya bisa melihat saja. Secara default, ada 11 aplikasi yang tersedia pada Alcatel One Touch Watch, seperti shortcut untuk mengaktifkan airplane mode, vibrate, shortcut untuk mengatur brightness, kompas, hingga remote kamera dan remote music player. Alcatel One Touch Watch adalah smartwatch yang paling mudah dipahami dibanding Pebble, Apple Watch, atau Android Wear dengan menu dan fungsi sederhana yang ditawarkannya. Selain fungsi notifikasi, Alcatel One Touch Watch bisa diandalkan sebagai fitness tracker, mulai dari menghitung jumlah langkah hingga detak jantung. Hasilnya dapat Anda lihat melalui aplikasi One Touch Move pada smartphone atau langsung melihatnya di smartwatch. Bagi kami, tampilan layarnya tak sebaik Android Wear, seperti LG G Watch Air, namun juga tak mengecewakan. Masih cukup nyaman dilihat di dalam dan luar ruangan. Sementara, di dalamnya terdapat baterai 210 mAh. Untuk penggunaan normal, baterainya bisa bertahan 2 hingga 3 hari. Sedangkan, untuk mengisinya diperlukan waktu kurang lebih 1 jam. Di Bandrol 1,8 juta, Alcatel menawarkan fungsi standar sebuah smartwatch dengan UI sederhana dan mengutamakan kepraktisan. Namun, jika menginginkan fungsi lebih banyak dan ekosistem lebih lengkap dengan beragam aplikasi tambahan yang bisa diinstall, Alcatel One Touch Watch mungkin kurang cocok untuk Anda. Itu dia video review Alcatel One Touch Watch. Sekarang waktu saya pamit. Oh iya, jangan lupa main-main ke website kita ya. Droidlime.com Saya Michelle Wanda, see ya!